KPU Kota Sorong telah menetapkan daftar pemilih sementara sebagai bahan yang akan dibuka untuk masukan dan tanggapan darah masyarakat. Selama 10 hari, langkah ini digunakan untuk memastikan keakuratan dan validitas daftar pemilih tersebut sebelum ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap. Rapat evaluasi yang diadakan di salah satu hotel di Kota Sorong merupakan bagian tahapan penting dalam proses pemilihan umum. KPU Kota Sorong berkomitmen untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam memastikan daftar pemilih yang disusun benar-benar mencerminkan kondisi lapangan. Proses ini sangat penting untuk memastikan tidak ada masyarakat yang kehilangan hak pilihnya dan juga untuk menjaga integritas dari proses pemilihan. Engel menambahkan, selama periode 10 hari masyarakat diharapkan memberikan masukan dan tanggapan terkait DPS yang telah diumumkan. KPU Kota Sorong berharap agar masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Partisipasi aktif masyarakat akan sangat membantu dalam mewujudkan pemilihan yang jujur, adil, serta memastikan semua warga yang memenuhi syarat dapat terdaftar dan berpartisipasi dalam pemilihan mendatang. Nah, untuk saat ini pengumuman DPS itu selama 10 hari dan juga ada masat atau tahapan masukan dan tanggapan masyarakat. Jika terdapat contoh misalnya bapak ibu masyarakat, ada yang pemilih, terdapat pemilih yang tidak ada namanya di dalam DPS, itu bisa melaporkan kepada PPD atau PPS, berkoordinasi langsung dengan PPS untuk menyampaikan bahwa pemilih betul-betul tidak ada di dalam nama, tidak terdaftar dalam DPS dengan nanti mengisi atau menggunakan formulir model A atau formulir model A masukan, model A tanggapan. Nah, bukan hanya pemilih yang tidak terdaftar, berikut juga misalnya ternyata terdapat dalam daftar pemilih sementara yang diturunkan, ada kesalahan penulisan nama atau marga atau lain-lain-lain. Itu nanti bisa dikasih masuk atau dilaporkan kepada PPS. Yang berikut, misalnya ada kategori pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat dalam hal sebagai pemilih nanti untuk tanggal 27 November. Misalnya contoh meninggal atau misalnya dia sudah menjadi anggota TNI atau menjadi anggota polisi, itu wajib dilaporkan. Nah, Bapak, saat ini tahapannya berada pada, mulai dari tanggal 18 sampai tanggal 23, 27, minta maaf. Tanggal 18 sampai tanggal 27 Agustus tahun 2024. Hari ini, tanggal 23 Agustus sudah terhitung hari ke-6. Hari ke-6, bisa 4 hari lagi masukan dan tanggapan masyarakat. Untuk itu, kami berharap kepada seluruh warga masyarakat Kota Sorong untuk silakan mengecek nama-nama apakah Bapak Ibu sekalian sudah terdaftar di dalam sebagai pemilih, di daftar pemilih sementara. Apabila tidak ada, silakan melaporkan kepada PPS. Dan juga untuk melaporkan ke kelurahan atau ke PPS, wajib menyertakan dokumen pendukung misalnya KTP, elektronik, kartu keluarga, biodata kependukan, atau identitas kependudukan di kita. Dengan berakhirnya masa tanggapan, KPU Kota Sorong akan melakukan verifikasi dan validasi terhadap seluruh masukan yang diterima sebelum menetapkan DPS menjadi DPT. Ini menjadi langkah krusial untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan di Kota Sorong.